Intro Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar Partima, dari NKRI, dari Kebinekaan kita Itu hal yang sangat fundamental sekali Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita kebuk Orang bicara masalah PKI bangkit, komunis bangkit Itu apa lagi? Sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tat yang jelas sekali Ya kita kebuk, kita tendang Sudah sudah situ, jangan ditanyakan lagi Ya, pemirsa kita berbicara bersama Pak Bagir Pak Bagir, tadi kan kita tahu bahwa akibat dari pertentangan yang ada di sana ini Akhirnya muncullah adanya organisasi radikal, ada HTI dan yang lain-lain gitu kan Akhirnya kemarin diminta untuk dibubarkan Nah ini gimana kira-kira Pak Bagir? Ya, dalam setiap masyarakat ada saja kemungkinan ada kelompok yang mempunyai tingkah laku menyimpang Tapi karena kita sudah sepakat bahwa kita negara hukum Bahwa kita berdemokrasi, maka kita harus meluruskan tingkah laku menyimpang berdasarkan aturan main Aturan main, ya Hukum dan demokrasi itu Misalnya ketika kita akan melarang sesuatu Kita sudah sepakat bahwa harus dilakukan oleh satu lembaga yang netral Untuk menilai apakah itu sudah memenuhi syarat untuk ditindak apa tidak Dan itu pengadilan Jadi tidak misalnya subjektifnya penguasa gitu ya Mestinya tidak gitu ya Bahwa kita mengerti bahwa penguasa itu Yang apa dengan apa arahnya tahu persis tingkah laku menyimpang itu Jadi tetap prosedur harus dijalankan dengan baik Betul, betul Nah ini yang, nah tadi juga kita dengar tuh bahwa Pak Kersin bilang bahwa ini akan kita gebuk Nah ini gebuknya apakah gebuk kayak Pak Harto atau gebuk yang dari sekarang? Ya, ya Ya, tentu kita setuju bahwa Kita harus menganggap Pancasila sesuatu yang sudah selesai Artinya sudah milik kita bersama Tapi kan kita harus, kalau kita sudah bicara tentang penindakan itu kan sudah soal hukum Karena itu harus ada ukuran-ukurannya Yang kita anggap sudah melanggar Pancasila itu yang bagaimana Apakah kalau orang hanya mengomong bahwa saya lebih suka pada paham agama daripada Pancasila Apakah kalau orang sedang bicara seperti, kalau orang hanya bicara seperti itu sudah harus kita gebuk Terus kita gebuk ya, itu satu Yang kedua tentang istilah gebuk Saya sebetulnya agak, agak tidak, tidak, tidak begitu gembira lah menggunakan istilah-istilah gitu ya Karena gebuk terus jadi sudah melanggar hukum Sudah belum berhukum Maka itu kita carilah bahasa yang lain Kita boleh marah gitu ya Tapi ini kita harus tetap dingin gitu ya Nah ini kan Pak, ada khawatiran Pak Bagir terhadap kelompok-kelompok anti-Pancasila, anti-NKRI Sebenarnya menurut Pak Bagir apakah memang kita sudah begitu kritisnya Sampai harus dibegitu Ya sebagai orang awam artinya yang tidak turut serta lagi di dalam perjalanan pengelolaan negara Saya kok merasa masih terlalu jauh lah dari ancaman, kondisi yang sudah membahayakan seperti itu ya Sebab begini, dalam pelajaran saya, dalam hukum itu Kalau kita melihat satu ancaman seperti itu Ada bahasanya, saya gunakan bahasa Inggris, apa-apa ya Harus nampak the real and present danger Jadi bahaya itu sudah depan mata loh Sudah real, sudah ada gerakannya Kalau baru ngomong apa-apa gitu Itu mesti tidak Ketika dulu saya belajar hukum Satu ketika Di masa-masa itu Saya di sana belajar itu Mahasiswa Amerika itu sangat anti-pemerintah Mengapa? Karena mereka anti-perang Vietnam Mereka antinya itu mendesak pemerintah Agar janganlah berhenti lah kita tarik Tetapi pada waktu itu masih berlaku aturan tentang wajib militer Draft Satu ketika mereka aktivis mahasiswa Berapa orang kumpul Oh kalau kami dipaksa draft juga Wajib militer juga Nanti peluru pertama yang dikasihkan kepada saya Saya akan tembakan kepada Presiden Mereka terus diproses oleh pengadilan Karena ini mengancam Presiden Oleh hakimnya ditanya Setelah kalian ngomong seperti itu Apa yang kalian kerjakan? Ya kami kembali ke asrama pak Tidur Bubar aja kalian Jadi jawab itu bukanlah impresi tadi ya Impresi ancaman Tentu mereka tidak mempunyai follow up Cuma mulutnya Anca mahasiswa bersuangan Seperti juga pak Arya Waktu jadi aktivis mahasiswa Jadi ini pak Nah sebenarnya pak Apakah sebenarnya ini Masalah radikal Ini masalah ideologi Atau ada masalah lain yang lebih Potensil sebenarnya Atau vital Sebetulnya orang menjadi radikal itu Tentu saja ada unsur-unsur ideologi Tapi tidak semua orang menjadi radikal Karena tuntutan ideologi Merasa terlalu terpinggirkan gitu ya Merasa tidak mempunyai kesempatan Merasa terlalu miskin misalnya Mereka anggap Ajakan-ajakan radikalisme itu Jadi satu kebenaran Satu kebenaran Satu kesempatan Mudah-mudahan ini Jalan memperbaiki diri Oke Karena itu dalam berbagai diskusi Saya katakan Apakah tidak mungkin Cara kita Mengurangi Atau menyadarkan radikalisme itu Juga melihat aspek-aspek itu Jangan hanya aspek ideologi saja Aspek ekonomi Ya Aspek ekonomi misalnya Kita tahu bahwa Mengapa demokrasi itu Meskipun tidak sempurna Tetapi dianggap yang terbaik Yang tidak sempurna terbaik Karena salah satu ajaran demokrasi itu Adalah membangun Satu sikap moderat Moderat Ya moderat Dan sikap moderat itu Adalah sikap yang sangat manusiawi Nah Orang akan moderat Karena bermacam-macam hal Antara lain Kalau dia merasa tentram Merasa aman Merasa sejahtera Kita membangun masyarakat moderat Melalui itu Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah Terjadi moderat itu Dan dalam demokrasi Bila masyarakat sejahtera Masyarakat sejahtera Masyarakat merasa terlindungi Dengan baik Sehingga dia tidak Mengapain radikal Untuk mengapain radikal Malah Malah kita bisa jadi rugi Kita jadi radikal Jadi pak Ini kan sebenarnya sama seperti Di Tunisia ketika ada Ini ya Arab Spring dulu ya Nah itu kan sebenarnya karena ada Masalah Kemiskinan sebenarnya Yang terjadi seperti itu Betul Ya bisa juga terjadi Karena penindasan Terlalu keras Bisa juga Betul Dalam masyarakat-masyarakat Demokratis Itu selalu ada Kelompok-kelompok radikal Misalnya anti-establishment Apa-apa Karena Karena mereka merasa Kok kita tidak ada peluang Gitu kan Begitu Banyak sebab Jadi sebenarnya kalau Kalau pemerintah hanya pede Bahwa mereka bukan sejahtera Dan aman Dan makmur Sebenarnya tidak perlu khawatir Dengan radikalisme ini Oh tidak perlu khawatir Pemerintah kuat ya Misalnya kita Saya selalu katakan Misalnya di pelajaran saya Itu begini Dulu pernah satu ketika Orang khawatir dengan Otonomi yang kuat Karena takut Jadi federal Jadi federal Saya bilang Memangnya kita mau diam aja Kalau dia berbuat begitu Kita punya tentara yang kuat Kita punya polisi yang kuat Memang apa Kita kok Ketakutan aja Ya sudah Kalau otonomi memang harus otonomi Kita berikan aja Sebagai mana semestinya Seperti itu Kadang-kadang kita ini Menakuti-nakuti diri kita sendiri Jangan-jangan kita membuat hantu kita ya Bisa juga Bisa saja mereka mengatakan Pak Bagir dengan Pak Ria Nggak tahu persis Tapi perlu kita ingatkan Janganlah melebih-lebihkan sesuatu Sehingga mengurangi Bahwa Keyakinan bahwa kita mampu Mengatas itu Jangan-jangan ini Pak Bagir Bahwa Ini adalah Ada yang makarlah Ada yang beginilah Dan sebagainya Itu Lagi-lagi Ajaran demokrasi Demokrasi Tidak boleh bertolak Dari serba perbasangka Demokrasi itu Bertolak Dari saling mempercaya Jadi saling percaya Karena itu Demokrasi yang baik Persoalan harus Letakkan di meja Bersama Agar itu Bisa Dibicarakan bersama Ketika Anda mulai Persoalan tertentu Di bawah meja Di bawah meja Itu menimbulkan persoalan Nah Pak Bagir Bahwa ini Pak Bagir melihat bahwa Ketidakpercayaan terhadap Pengadilan Mulai terbangun Dibangun juga gitu ya Terhadap pemerintah Dengan kondisi seperti ini Sebenarnya Apakah Pak Bagir melihat ada Sisi lain Atau ada lembaga lain Yang bisa dibangun Dipercaya oleh masyarakat Tapi kita akan bahas Setelah yang satu ini Pak Bagir Pemirsa Kami kembali lagi Setelah yang satu ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!